Halo para generasi penerus bangsa, selamat wayah kie, apa kabarnya? Gimana? Cuman bisa liatin orang-orang piknik di medsos? Haduh, senasib sama saya. Tidak usah berkecil hati apalagi pundung karena selama beberapa menit ke depan saya akan menemani teman-teman semua dengan review film berjudul Hellfest tahun 2018. Dan tidak usah banyak pidato karena saya belum jadi gubernur di Kini Bottom. Selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis bernama Natalie yang sedang bersilaturahmi ke kontrakan sahabatnya sewaktu jaman sekolah dahulu. Yaitu Brooke dan temannya yang berambut tukung bernama Tyler. Brooke dan Tyler yang secara kebetulan akan merayakan Halloween itu kemudian mengajak Natalie yang dikenal kicingan ke sebuah wahana untuk menguji nyali sekedar mencari hiburan. Tak lama berselang aser pacarnya Brooke memberitahukan jika ia sudah membeli tiket masuk kelas PIP yang khusus buat mereka di wahana menyeramkan bernama Hellfest. Singkat cerita malam pun tiba. Di pintu masuk wahana, aser, Brooke, dan Tyler menceritakan kejadian tahun lalu di sebuah wahana rumah hantu. Dimana tiga orang gadis tewas dan jasad mereka digantung seperti sebuah properti. Dan baru diketahui setelah tiga hari kemudian. Dan sampai sekarang, pembunuhnya belum tertangkap. Natalie yang borangan itu pun dibuat ngaburing kak mendengar cerita teman-temannya tersebut. Beruntung Queen, pacarnya Taylor, dan Gavin yang sedang PDKT dengan Natalie datang menghampiri mereka. Sehingga sedikit mengobati keborangannya Natalie. Di scene yang berbeda kita diperlihatkan seorang yang tidak jelas bebengetannya. Sambil memasang topeng, ia memasuki wahana yang sama dengan Natalie dan teman-temannya. Karena tidak dijelaskan namanya, saya sebut saja bebengetannya itu si Jurig Burik. Yang lalu si Jurig Burik itu pun bertuburkan dengan seorang gadis. Si gadis yang bertuburkan bukannya bilang maaf atau punten atau apalah. Malah memaki-maki si Jurig Burik. Dan karena merasa tersinggung, si Jurig pun mengambil pisaunya seorang pedagang yang tergeletak begitu saja. Kembali ke Natalie dan teman-temannya yang saat ini memasuki sebuah ruangan. Tiba-tiba mereka dikejutkan seorang gadis yang berlari meminta tolong karena dikejar si Jurig. Mengira apa yang dihadapannya bagian dari acara, Natalie dengan polosnya menunjukkan di mana si gadis itu bersembunyi. Yang lalu si gadis itu digusur dan ditusuk hingga tewas di hadapannya Natalie. Singkat cerita mereka semuanya bermain game dan mendapat hadiah boneka. Yang sialnya hanya si Gapin yang tidak mendapat sebiji boneka pun. Dan untuk menenangkan si Gapin, Natalie lalu mengajaknya ke fotobok. Yang kemudian saat sedang asik pepotohan, si Burik yang dari tadi mengawasi mereka ujug-ujug datang mengambil foto-foto Gapin dan Natalie. Brook yang melihat si Burik mengambil foto kedua temannya, kemudian mengejar si Burik. Eh dan tiba-tiba... Beruntung Asher keburu datang dan mengajak Brook meninggalkan tempat sepi tersebut. Gapin yang masih medenghal habis uang banyak tapi gak dapet boneka, pura-pura mau ke WC yang padahal mendatangi tempat minigame tadi. Lalu kepada si penjaga, ia memelas meminta boneka untuk Natalie. Yang tentu saja si penjaga itu menolak permintaannya Gapin. Tak kehilangan akal, Gapin mendatangi loker tempat penyimpanan boneka. Namun tanpa diduga, si Burik sudah berada di hadapannya. Eh dan tiba-tiba... Gapin dibuat ngejungkel oleh si Burik dan dengan palu raksasa, kepala Gapin dibuat remuk dan pastinya tewas saat itu juga. Singkat cerita karena Gapin tak kunjung datang, mereka pun melanjutkan mencari hiburan di wahana labirin. Yang mana Brook? Tyler dan Natalie terpisah dengan Queen dan Asher. Di dalam labirin, Queen dan Asher yang konon nyalinya sebesar kontainer. Tiba-tiba senter mereka mati yang pada akhirnya keduanya terpisah setelah muncul kereta api yang entah datang dari stasiun mana. Begitupun ketiga gadis itu, mereka terpisah karena banyaknya tangan jahil yang mau merawel mereka. Natalie terpisah dari teman-temannya hingga di sebuah tempat, ia melihat penampakan si Burik yang sedang memukul-mukul kaca. Karena takut diapa-apain si Burik, Natalie bergegas keluar dan berkumpul dengan teman-temannya yang lain. Sementara itu Asher yang saat ini masih mencari jalan keluar tanpa diduga digabruk dan dibuat tak berdaya oleh si Burik, yang lalu menusuk matanya Asher hingga tewas. Natalie yang kebelet pipis kemudian ke WC ditemani Brook dan saat lagi omeh, tiba-tiba pintu WC digedor-gedor yang tentu saja Natalie panik tidak kacida. Natalie pun berhasil keluar WC dan bersama Brook melaporkan kejadian tersebut pada Bapak Security. Si Bapak Security yang melihat keduanya ketakutan justru menyarankan mereka jangan datang ke tempat seperti ini jika masih punya rasa takut. Karena menurut si Bapak, disini memang tempatnya orang yang cari tantangan menguji nyali. Singkat cerita rombongan mereka hanya tersisa Queen, Brook, dan Natalie. Sementara Tyler menjadi relawan di sebuah acara pertunjukan. Yang ceritanya, kepala Tyler akan dipenggal di hadapan penonton. Natalie yang melihat si Mas Algojo memakai sepatu yang sama dengan si jurik-burik, mencoba menghentikan pertunjukan. Eh tapi ternyata kebunuh dicegah Bapak-Bapak Security. Yang saat eksekusi dilakukan, ternyata kepala yang dipotong hanya bebenul boneka dan pertunjukan pun usai dengan ditutupnya tirai panggung. Setelah acara, Tyler meminta kepada si Algojo melepaskan ikatannya. Namun bukannya dilepas, Tyler justru semakin diikat kuat-kuat yang ternyata si Algojo itu tak lain si jurik-burik yang kini akan memenggal kepalanya Neng Tyler. Tyler pun berusaha melepas ikatannya di saat si burik sedang memperbaiki alat eksekusi. Dan setelah beres, tiba-tiba Tyler pun lenyap. Tyler kemudian lari sambil teriak minta tolong. Eta akan tetapi, si burik berhasil mengejar yang lalu dengan cepat menusuk Tyler di hadapan masyarakat. Queen yang berusaha menolong justru kembali ditusuk si burik. Yang akibatnya, masyarakat di dalam wahana dibuat paburingsat melihat kejadian itu. Jangan lupa! Jangan lupa! Natali dan Brooke kemudian lari mencari jalan keluar dari wahana. Yang dasar film, keduanya malah masuk kembali ke dalam rumah hantu. Si burik yang punya penciuman tajam kemudian masuk ke dalam rumah hantu tersebut yang lalu menutup dan mengunci pintunya. Mengetahui jika rumah hantu itu hanya ada satu pintu keluar, Natali dan Brooke mencoba bersembunyi di sebuah lemari. Dan ketika dirasa sudah tenang, keduanya kembali ke pintu tempat mereka masuk dan masuk di awal. Yang ternyata, pintu itu sudah tidak bisa dibuka karena gagangnya dipatahkan si burik. Natali yang konon cicingen dan borangan dalam keadaan seperti ini berusaha tetap tenang sembari mencari benda-benda yang bisa digunakan sebagai senjata. Berkebalikan dengan Brooke yang gemper sambil cirembai. Dan lalu keduanya kembali mencari jalan keluar yang lain. Eh dan tiba-tiba Saat melewati patung-patung, si burik sudah menunggu mereka dan berhasil melukai pahaknya Brooke. Dengan sigap bersenjatakan panengel, Natali memukul si burik hingga ngajongkeng. Keduanya lalu bersembunyi di ruangan lain yang masih berisikan patung-patung. Si burik yang masih jag-jaguar ringkas pun memasuki tempat Natali dan Brooke sembunyi. Mengira salah satu patung itu Natali atau Brooke, si burik menebas salah satu patung yang tidak berdosa hingga hancur. Saat si burik lengah dan mendapat kode dari sutradara, Natali menghajar si burik hingga ngagoler dan menyuruh Brooke lari. Tapi karena si burik bertubuh tinggi besar sedangkan Natali ngangkat coet saja tidak bisa, alhasil perlawanan Natali sia-sia dan ia pun balik dihajar si burik hingga ngajongkeng. Singkat cerita, si burik berhasil mengejar Brooke yang kini sedang tidak wala kaya dan pasrah menerima kenyataan. Si burik pun bersiap membabat Brooke dengan kampaknya. Eh dan tiba-tiba Natali yang saya kira tadi sudah tewas, justru datang menikam si burik dan membawa Brooke mencari jalan keluar. Dan saat itulah bapak-bapak polisi datang menyelamatkan mereka. Setelah mencari ke setiap tempat, bapak-bapak polisi itu pun kehilangan jejaknya si burik yang seperti punya ilmu menghilang dan lenyap begitu saja. Filmnya unik, sampai akhir film saya nggak dapet muka aslinya ini si burik. Kalaupun buka topeng cuma punggungnya yang di kamera. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi dari film ini mengajarkan kita untuk jangan memaksakan diri piknik ke tempat yang seram kalau nyali kita masih sasetan. Cukup pikniknya ke pasar malam saja sambil jajan sempol ayam atau jajan basrengnya teh Siti. Itu saja review film kali ini. Tetap sehat dan sampai jumpa.